Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di WP Channel Hari ini kita melihat perkebunan kopi Bang Gondrong yang Setahun lalu itu Menggunakan kompos kopi Tidak menggunakan kemiah Seperti apa perkebunannya Tapi sebelum kita lihat Perkebunannya kita intro dulu sebentar Jangan lupa subscribe ya teman-teman Di bawah ini cintan fanta Tapi sebelum kita lihat Jangan lupa dulu tekan Tombol subscribe nya ya Bila Sudah menekan tombol subscribe Saya doakan Semoga rezekinya Di tahun ini bertambah Untuk hasil kopinya Oke kita lihat Nah inilah sahabat Petani ya Dulu Ini perkebunannya Tidak terlalu hijau seperti ini ya Terlalu rintang seperti ini Disini Masih Ditambah terus ya Pemermentasian Kupuk ya Ini kita lihat Lebih dalam Terlalu banyak tunas Ini Setekan Ataupun sambungan Dari tinggi hari Nah ini penawungnya Belum dipangkas ini Terlalu rapat penawungnya Ini masih ada Bekas lubangan Atau lubang komposnya Nah inilah keadaan sekitar Kebunan kopi Bang gondrong ya Sudah rapat Sambungannya Ataupun Setekannya ya Tanya dulu bang Ya Bagaimana setelah Menggunakan Pupuk kompos Dari Cangkang kulit kopi Reaksi kebunnya Agak Lumayan bagus lah Ini kopinya Lumayan ya Walaupun cuaca Sekarang juga Ini Gerimis ya Nah Kita lihat Kopinya ya Dulu Kita boleh Lihat kembali Videonya Seperti apa ya Perkebunan ini Ya Nah Kita lihat Ini setekannya Macam-macam Oke Kita lanjut Yang sebelah sana Ujung sana Nah Ini kopinya Setekannya Mulai hijau Subur Sahabat Ini Sambungannya Udah diganti Ini Tugu Kuning Kalau tempat kita Tugu Ijau Ya Ini Nah Ini Ini udah Disambung Dengan Tinggi hari Ini Masih Tugu Ijau Nah Ini Nah Ini Tugu Ijau Ya Tugu Kuning Diganti Langsung Dengan Tinggi hari Ini Masih ada Katanya Ini baru Belajar Buah Ini Berapa Sambungan Tapi Sebenarnya Ini Cukup Cukup Satu Saja Kalau Untuk Gantinya Cukup Ini Udah Ada Satu Ya Ini Tinggari Ini Sebenarnya Ada Dipotong Semua Ini Jangan Terlalu Banyak Untuk Memelihara Tunas Ya Apalagi Kita Tidak Terlalu Banyak Memberi Pupuk Itu Sangat Berpengaruh Pada Buah Tapi Lumayan Setelah Sering Menggunakan Dari Pupuk Kompos Ini Terlihat Hijau Terlihat Rimbun Rapat Ya Kopinya Pupuk selamat menikmati selamat menikmati kopinya udah mulai hijau tapi penaungnya tidak dipangkas oke bang ini kan saya lihat ini banyak yang udah disambung ya tapi ini kan tugu kuning tugu kuning ya ataupun tugu hijau ya tapi udah banyak diganti nah seperti ini nah kenapa ini bang karena tinggi hari lebih mantap lah ketimbang tugu kuning ini perawatannya juga lebih simpel ini cocok ya cuy tinggi hari di tempat kekepunan ini ya ini sahabat ini tinggi hari ya ini ini tinggi hari ini diganti tugu kuning tugu kuning diganti dengan tinggi hari ini udah mau disambung lagi ya berarti prospek tinggi hari ya oke bang ini saya tanya-tanya dulu ke abang untuk sarannya buat petani kopi yang mungkin melihat video ini untuk berbaginya ya yang penting kan kalau kita petani kopi yang penting rajin terutama perawatan penyemprotan hama terus kita bisa melihat di perkepunan kita mana yang prospek untuk penyambungannya untuk jenis sambungan kopinya kalau saya untuk pribadi kan saya belum begitu ada modal kan para petani kopi terutama yang belum ada modal seperti saya kan yang penting kita rajin terus kita manfaatkan dari cangkang kulit kopi ini sebagai ganti pupuk kimia disini kita melihat perkebunan kopi banggondrong sekarang walaupun tidak terlalu banyak menggunakan kimia karena modal mungkin katanya tadi seperti ini ladanya gila bro sekarang harga lada berapa ini bang lada sekarang 40 ini bang sekitar dapat berapa kemarin karena ini baru belajar sekitar 7 kintalan 7 kintal ya inilah perkebunan kopi bang kondrong saudara-saudara ini ini kita berbagi pupuknya apa ini bang untuk lada kita memakai uria sama kompos lah nah sahabat ini tuguh hijau ya tuguh hijau tapi udah disambung lagi ini ini tinggi hari ya sudah diganti ini oke sekian dulu semoga bermanfaat video kali ini berbaginya dengan bang gondrong selama penggunaan dari pemermentasian cangkang kopi sehiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati